Selamat datang kembali di Kreative Media YouTube Channel Bareng saya, Diyo dan teman saya, Aryo Nah, kemarin kan kita udah bahas jenis-jenis night photography nih Jadi kan kita udah nampilin beberapa foto dan kita bahas Nah, foto pertama itu objeknya apa dan tentang apa gitu kan Dan cara, tata caranya ngambilnya juga Nah, kemarin juga kita ngasih sedikit tips dan trik buat Episode kali ini Nah, episode kali ini Jadi, kemarin kan Aryo udah nyebutin beberapa tips dan trik buat memulai night photography nih Antaranya adalah Satu Tripot Tripot Dan yang aneh nih Dukun Iya, mbak rukun kalian Dukun Dan HP Nah, mungkin Aryo bisa jelasin tuh Kali ini Aku pengen tau nih Fungsinya buat apa sih tuh Tentang ada dukun segala Boleh, boleh Oke Kita mulai dari tips dan trik yang pertama Satu adalah Tripot Oke Untuk night photography sebenernya Ya Alangkah baiknya tuh memang pake tripod Kalo memang udah pada punya tripod Karena jelas Kalo misalnya kita kayak ngambil objek-objek malam itu kan Kamera itu memang harus di shot dengan long exposure ya Lebih dari satu detik gitu loh Jadi kamera kalo bisa tuh tanpa ada shake dan ketaran dan macam-macam Nah, tripod itu kan salah satunya memang biar steady Nah, itu Kenapa kita butuh tripod adalah itu Melanjutkan yang kedua adalah Batu Tau? Mas Gio apa? Kalo tadi kata aku Creative sih katanya itu buat Biar nahan Enggak Kalo aku sih kayaknya itu buat Ngelempar maling Karena kan kita malem-malem kan Takutnya Sliveran sama maling Ya itu mungkin jadi Ada bahaya Bisa dipake juga sebenernya Jadi batu ini sebenernya berguna buat Bagi orang-orang yang punya tripod yang kurang oke Oh yang mode-mode aluminium juga Ya itu kan senteng ya Kadang-kadang kan kena di fotografi kan Memang kita outdoor Nah, berhubungan dengan yang tadi Yang soal tripod Kita kan nggak boleh ada goncangan sedikit pun Nah, biasanya kalo di tripod-tripot murah nih Bagian bawahnya tuh ada condolannya tuh Condolannya Condolannya Ada hooknya tuh Keren juga tuh bahasanya Ngingetin guru agama saya Ada condolan Nah, itu nanti diplastikin Satunya tuh diplastikin Terus digantungin sih tuh Nah, itu berguna juga buat Kalo misalnya kita mau naik fotografi Nggak naik fotografi juga sih Semuanya bisa Kalo kita mau moto di sungai Itu kan kadang-kadang Maksudnya pengalaman saya sendiri Juga ngalamin juga kamera jatuh di kali Kayak gitu Wow itu Serem Baru dua kali shot Udah kamera jatuh di kali Ya, itu akhirnya saya mempunyai Tips and tricknya salah satunya batu tuh gitu Buat pemberat Biar dia steady Terus ketiga adalah HP 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 ini multifungsi sebenernya Sangat multifungsi Satu, lihat jam Oke Udah pake jam Iya Biar pulangnya nggak kemalaman Nggak dimarahin mama Ya kan Karena kan Ya tau sendiri lah Terus Kedua Memang HP itu Buat penerangan Oh Penerangan ya Karena ada flash kita Kalo jalan itu memang Takutnya kesandung dan macam-macam Ketiga Ini mulai penting nih Mulai penting Ketiga adalah Flash HP itu Itu semacam kayak lifehack buat fotografer sebenernya Di foto-foto tertentu Misalnya night photography Kita mau foto yang ada landscape-nya Dan landscape-nya itu yang mau kita Terangin lah objeknya Kadang-kadang kalo kita foto aja Cuma Cuma Apa namanya Kayak nggantungin cahaya malem Itu bawahnya nggak keliatan Atau lebih gelap Nah karena teknik kita long exposure Kita bisa ratain tuh pake flash Bagian bawahnya Biar Bisa keliatan lah bawahnya itu Secara kontras lebih Lebih terang Kayak gitu Itu lifehack-nya salah satunya itu Habis itu kalo misalnya sama lah Misalnya kayak ada foto-foto Landscape yang tau-tau ada orang nyenterin Oh Tapi belakangnya ada Kiri-nya Nah gitu Semacam kayak gitu juga Lifehack-nya sebenernya Gunanya HP Salah pengen di situ Terus ada lagi nih Penting juga HP itu kenapa penting Adalah Para night photographer Atau astro photographer Yang suka moto-moto objek Angkasa gitu Itu harus punya aplikasi Kalo aku ya Kalo aku pakenya adalah Star tracker Star tracker itu modelnya kayak gini loh Mas Diw Oh Aku tau-tau-tau Mungkin kayak sun tracker Aku pernah pake itu sun tracker Sun tracker Jadi sun tracker itu buat Nyari Sunrise sama sunset Oke Jadi di situ ada nanti Tampilannya itu ada kayak Globe Tapi secara digital Terus kita bisa lihat matahari itu Tracknya dimana Nah Nah kalo ini Ya secara simulasinya sama Cuma di sini dia Kita bisa ngeliat kayak Seperti ini Oh Jadi buat bintang terutama Tetap ada bulan Tetap Dia otomatis kalibrasi Jadi orang-orang yang pada mau nyari Foto Milky Way Atau mau nyari foto bulan Biar gak salah tempat Wah kayaknya asik nih foto di sini Tapi gak tau Padahal bulannya di belakang Misalnya gitu Padahal secara Penerangan gak oke Nah ini salah satu cara buat Ngakalin itu Ngakalin suaranya Suaranya space-space gitu ya Pengen dengerin nanti Terus HP itu Kita udah ngomongin apa tadi Apa tips trik Oh masih ada satu lagi Wah ini yang paling penting Yang paling penting nih Dukun Dukun ini sebenernya opsional Tips and trick opsional Tapi Kayaknya kalo misalnya di tiap perjalananmu Itu ada dukunnya itu asik Karena Karena gini Karena ini kalo pengalaman saya Pengalaman itu kalo Nyari foto itu memang Karena gini Ketika aku nyari foto itu rata-rata Adalah di tempat-tempat yang memang sepi Hmm Satu sepi Terus memang nyari Tempat yang Secara penerangan itu kurang Jadi otomatis Oh biar gak ada Apa Polusi cahaya Polusi cahaya Dan jauh dari kota Dan macam-macam Tapi Dengan Kriteria seperti itu Di Indonesia Sama dengan apa Angker Tidak ada penerangan Jauh dari kota Itu kalo di Indonesia Sama dengan Angker Makanya perlu dukun ya Alangkah baiknya tuh Dengan dukun itu lebih Menjanjikan Alangkah menjanjikan Dan ada teman ngobrol Seperti itu Seperti itu Kalo gak mau ngobrol sama yang lain juga Menurutnya gitu Daripada Kita ngobrol sendiri Ternyata ada Yang normal disamping kan Gitu kan Mending bawa orang Dari pertama Ya karena memang sebenarnya Banyak Pengalaman juga Soalnya karena Udah benar malam-malam Tau-tau ada suara kersek-kersek di belakang Gak tau apa Takutin jin Atau apa Ternyata kucing misalnya Kayak gitu kan deg-degan doang Gitu loh Kan terlalu memanipulasi diri Gitu loh Gak Gak apa ya Gak fokus Malah di fotonya Malah Malah pengen pulang gitu Mama pulang Gitu 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 Paling itu ya Kalo tips and trick Buat night photography Sebenarnya Tepas Dukun tadi Nah Kita kan udah bahas Apa ya Istilahnya Starter Pack Ya Starter Pack Bersama Dukun Bersama Dukun Buat yang bawain Bawain alat-alatnya Bawain alat crew juga Nah Sekarang aku mau tanya nih Jadi kan Ehm Sebenarnya Kalo di landscape Landscape biasa ya Di siang hari itu kan Kita butuh Ehm Alat-alat khusus nih Ya Kayak misalnya Tripod tadi kan udah diselesaikan Nah Yang lebih penting adalah lensa Ya Lensanya Lensanya kan berpengaruh juga Lensanya kan berpengaruh Karena Kita kan istilahnya mau ngambil Ehm Apa Frame se-lebar mungkin Nah Kalo di night photography Itu sama gak sih Atau beda Ehm Karena night photography itu kan Tetep banyak ya Maksudnya jenis-jenisnya ya Jadi sebenarnya gak ada acuan Kalo night photography itu Harus Pake wide angle Atau Harus tele itu Sebenarnya gak ada mas Cuma Ehm Kalo misalnya memang basically Adalah dia pingin Ehm Ngutamain Landscape nya Maksudnya Bener-bener oh mau ngeliatin Panoramanya Seperti itu ya Memang sebaiknya wide angle Ehm Cuma kalo misalnya kayak Foto-foto objek tertentu Misalnya Astro photography yang kemarin Andromeda itu Gak mungkin Kalo misalnya wide Ya kan gitu Dia mesti kan Focal length nya Mesti lebih panjang Lebih sempit Dan gitu Paling gitu Terus Kayak cityscape Misalnya cityscape Mungkin ada yang butuh Wide angle Hmm Tapi ada juga yang kita Lebih butuh yang Sebenarnya lebih Subit Lebih Apa namanya Flexible Masalah Alat Bisa pake drone juga ya Kalau masalah Apalagi sekarang kan Memang Bahkan udah ada Genre nya khusus Malahan Untuk ngambil dari drone Itu kan ada Genre nya khusus Malah sekarang Nah Biasanya Kan kan Wide angle kan Macem-macem nih Mas Aryo biasanya pake apa Genre nya Yang Berapa mili Kalau aku Kan gini Kalau aku sendiri sih Pake yang paling sering Tak pake ya Pake itu adalah Wide angle sama tele Coba itu yang paling sering Walaupun misalnya Aku punya Fix sama telephoto Cuma yang paling sering tak pake Memang wide sama tele nya Karena Ya kebutuhan sih Kebutuhannya memang aku Lebih banyak pake itu Pake dua itu Kalau wide angle ku Aku pake 1740 L Karena Kan Apa namanya Full frame Karena kameraku full frame Jadi aku pakenya memang 1740 Tapi buat yang misalnya Kameranya Crop HPSC Kayak gitu Bisa pake yang 8mm Kayak gitu Itu sama aja Nah Tadi kita udah bahas Beberapa Alat ya Alat ya Alat dan Upstreet pendukung Buat naat fotografi Nah FYI Di fotografi Itu ada Golden hour Nah jadi beberapa Jenre fotografi itu Punya Golden hour nya sendiri Misal Kalau kita mau Istilahnya Apa ya Portrait Tapi di outdoor Itu bisa pake Di jam 5 sampai jam 9 sekitaran Terus Kalau landscape Itu bisa Underwater Kalau juga Gak salah Itu di jam 11 sampai jam 1 Terus Kalau mau Ada juga Juga di jam sore Itu jam 4 sampai Sebelum matahari Terbit itu juga Golden hour juga Sunset 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 Nah Aku mau tanya nih Kalau di night photography Itu ada Golden hour nya juga gak sih Golden hour ya Sebenernya Kalau golden hour nya Ada sih Sebenernya Golden hour nya Tetap Dimana Polusi Cahaya itu Paling dikit Itu memang sekitar Dari jam 11 malam Atau jam 3 pagi Golden hour nya Panjang memang Cuma kan Kalau ngomong Golden hour itu kan Kalau night photography Itu kan banyak ya Maksudnya banyak Hal yang bisa di Target nya Mau di foto itu apa Misalnya bulan Masalah ngomong waktu itu Serba susah tuh Kalau night photography Itu karena gak Gak semua objek itu Ada di waktu yang sama Soalnya gitu Misalnya kayak Bulan Tiap bulan itu gak Mesti harus Bulan purnama itu Terbit Tau-tau udah ada di atas Misalnya gitu Kadang-kadang banyak foto Yang nyari momennya Itu yang susah Bisa nunggu setahun Baru bisa dapet momen yang pas Misalnya kayak gitu Misalnya kayak Milky Way Kita mau moto Milky Way pun Untuk di waktu-waktu ini Juga gak oke Satu cuaca ya Jelas Kalau di kita adalah cuaca Kedua memang Milky Way itu Pada bulan Oktober sampai April itu Dia lagi condong Di Mau Kesubuh gitu loh Jadi Cahaya tuh udah mulai ada Gitu loh Habis itu dia pas Mau terbit pun Itu dari sore Mau ke malam Jadi ya kita sama sekali gak bisa Ngambil Milky Way nya Gitu loh Jadi tergantung objeknya ya Jadi Kalau yang aku tangkap itu Nine photography itu Lebih ke Apa ya Momennya Jadi bulan 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 tertentu Itu bisa kita bisa Dapat objek yang kita pengen Dan waktunya itu Menyesuaikan dalam Kurun waktu bulan itu Kayak Istilahnya satu tahun itu Ada bracket-bracket tersendiri itu loh Nah ada juga yang Kalau kita mau moto Meteor shower itu Ada waktu-waktunya tersendiri Nah kalau kalian mau Pengen tahu Judualnya itu Kalian bisa Ngulik di Websitenya NASA Ya di NASA Atau memang Termasuk di aplikasi Saya tadi Star Tracker itu Biasanya Dua hari sebelum misalnya Ada kejadian astronomi Dia ngasih 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 Apa namanya Kayak pop up gitu Eh dua hari lagi Mau ada Hujan meteor nih gitu Hati-hati Meteor Garden Gitu Gitu misalnya Jadi udah ada Udah ada Pemberitawan Sama ngasih tahu Letaknya Misalnya dia Letaknya disini Disini Dan di gambarnya pun ada Kayak Kayak bintang jatuh gitu Nah ngomongin bintang jatuh Itu memang Susah-susah gampang Bahkan aku Moto night photography banyak Itu mungkin bisa dihitung Baru ada Satu meteor jatuh Kayak gitu tuh memang Susah banget gitu Memang Butuh Momen Kalau memang gak hujan meteor itu Memang Di waktu yang pas Di Tempat yang pas Di tempat yang pas Ya jelas Gelap dan macem-macem ya Sama Biasanya sudut Sudut itu yang susah sebenarnya Kadang-kadang kita udah Setnya udah oke Terus Ternyata Hujan meteor ini Ada di Misalnya Gugusan Kenzar misalnya Atau gugusan apa Yang bicis itu Ada di belakang Misalnya Yang di belakang itu Isinya lampu-lampu Jadi sama aja gak keliatan Gak gitu Sama waktunya sih Waktunya kita harus Long excursionnya Sampai Bener-bener kita Shutternya kita Tahan Apa ya Kita budget lagi Jadi Tekniknya Beda Beda banget Dari Foto-foto yang sebelumnya Oke Oke Nah Selain waktu Ada juga nih Yang pengen aku tahu Karena Salah satu Apa Item Bukan item Siapa ya istilahnya ya Subject ini tuh Mempengaruhi juga Hasil dari foto kita Nah Yang gak kalah penting itu lokasi Nah Itu Istilahnya Seberapa pentingkah Lokasi yang Yang kita Ambil Buat Hasil foto yang kita pengenin Loh Penting banget ya Penting banget Dalam artinya gini Kadang-kadang kayak misalnya Kita mau moto landscape Tapi Night photography gitu kan Kita kan gak Apa namanya Objek kita kan gak cuma langit ya Kadang-kadang kita nambahin objek yang dibawah Yang foregroundnya gitu loh Nah Itu tapi Memang Susahnya disitu Kita nyari Foreground yang bagus Untuk Menangkap yang di belakang lah Itu yang Sebenernya komposisi yang jadi susahnya disitu Gak banyak tempat di Indonesia yang bisa gitu Kecuali yang tempat-tempat memang Sepi banget sama jauh banget Kesusahannya lebih disitu sih Oh Maksudnya Sepengalamanku aja Bisa aman banget main kayak gitu tuh Di Indonesia-Indonesia timur gitu Baru bisa bener-bener Luas ya Luas dalam artinya Oh Ini objekku ada disini Sampai seperti itu Objekku disini Aku mau ngambil angle yang seperti ini Sampai susahnya seperti itu Sedangkan kalau di Pertama Jawa ya Jawa kan Mungkin Yang pada fotografer-fotografer di gunung Mungkin yang Mungkin bisa leluasa mungkin Masih oke Saya kan susah ya Naik gunung ya Jadi ya Kalau turun gampang Turunnya gampang naiknya ya Allah Kayaknya itu kan ya Ya jadi mungkin para fotografer-fotografer yang ada di gunung Memang Mungkin kalau di Jawa itu lebih Diuntungan lah Nah Aku mau Mau tanya nih Jadi Lokasi mana aja sih yang udah Udah pernah kamu samperin yuk Kebetulan tuh Aku tuh suka jalan-jalan Kebetulan Sebenernya suka jalan-jalan dulu baru suka fotografi Bukan fotografi dulu baru suka jalan-jalan gitu Tapi kok masih segini? Makanya kadang-kadang tuh sampe bingung gitu loh Kadang-kadang aku berdoa tuh juga Gak di hijabah Ya gini akhirnya Ya kalau paling jauh ya Aku sampe Kupang Naerah NTT sana Naerah NTT sana memang Bahkan di NTT sekarang pun juga Jadi tempat Observasi buat milikiwi disana No Jadi disitu di Indonesia buat observasi disitu Saking sepinya Saking enaknya Bahkan Keluar tempat penginapan aja Ngeliat langit itu udah Udah bener-bener isinya bintang banget Saking sepinya gitu loh Sampai situ sih aku paling Sama mungkin tempat-tempat yang Menurutku oke Pokoknya kalo Saran dari aku sih Masalah lokasi itu Ya Gak terlalu Bukan gak terlalu penting Cuma Kayak lebih Kreatifnya Gita aja sih sebenernya Kreatifnya Gita maksudnya Bahkan seengel kecil pun Kayak cuma Kali kecil pun Itu bisa jadi bagus kalo Misalnya kita Kita oke ngambilnya gitu loh Jadi ya Sebenernya lokasi gak terlalu jadi masalah Yang penting tekniknya dululah bener ya Ya Bisa dikatakan seperti itu Oke Itu aja Berarti Buat episode kali ini Udah Kita bahas semua tips trik Lokasi Waktu Dan ya istilahnya apa ya Apa yang kamu harus lakuin Buat memulai night photography Nah gitu Bener Nah Tapi Gimana ya yuk Buat temen-temen ini Mesti Maksudnya apakah DSLR Full frame Full frame lagi Nah itu kan pasti Sombong Sombong Cuma Buat HP bisa apa itu kan Nah mungkin Bisa kita bahas itu yuk Nanti Jadi Buat kalian yang Cuma punya HP Tapi pengen Hasil Karena gini Teknologi yang Kan makin maju tuh Kualitas Apa Gambar Dari Kamera HP Itu sekarang Udah Kalau menurutku sih Bisa Disandingin lah Bener-bener Apalagi Bahkan Hasil dari smartphone Itu ada yang lebih bagus Daripada kamera DSLR DSLR Oke Jadi yang penting tekniknya dulu Bener Karena Teknologi itu udah maju banget Nah Buat kalian Yang Pengen tau Gimana caranya Buat Ngambil Apa istilahnya Gambar yang kalian pengen Tapi dengan HP Bisa tunggu Video berikutnya Nah Itu aja Sebagus DSLR Karena gak harus DSLR atau mirrorless HP pun bisa Bener-bener Nah Itu aja Jangan lupa buat like Subscribe Comment Nyalakan loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video berikutnya Oke Kita akhir di video ini Sampai jumpa Di episode Video berikutnya Oh video berikutnya Bye bye